Sebelum terbantuknya solider dan hadirnya geramin di desa kami Ingwina, kami di sini tidak dikenal sebagai difabel. Kami di sini dikenal sebagai cacat. Penyandang disabilitas di desa Ingwina, Kecamatan Rote Barat Laut, Kebupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur, masih menghadapi stigma dalam kehidupan bermasyarakat. Stigma tersebut dapat melahirkan sikap diskriminasi dalam kehidupan sosial, termasuk dalam partisipasi penyandang disabilitas di desa. Ada pekerjaan di gereja, di desa, kami tidak pernah dilibatkan. Karena kami dianggap bahwa kami adalah kaum cacat yang tidak mampu. Karena sebelum kami masuk dalam kelompok KDD, kami individu sendiri-sendiri tidak bisa keluar karena kami tidak dianggap. Jujur kami, sebagai difabel, kami tidak bisa percaya diri. Didanai oleh DFAT, SIGAP Indonesia mengimplementasikan proyek SOLIDER, Strengthening Social Inclusion for Disability Equity and Rights, memperkuat inklusi sosial untuk kestaraan dan hak-hak disabilitas. Salah satunya dengan menginisiasi pembentukan kelompok difabel desa dan juga penguatan kapasitas guna menembuhkan motivasi dan partisipasi kelompok disabilitas. Dengan terbentuknya kelompok KDD, di situ kami berkumpul, kami bisa saling membagi pengalaman, bangkit, kami bisa percaya diri. Waktu pertama itu, anak saya kondisi keadaannya begini, maka Sunday pernah keluar di jaminan sama papa, maka sekarang ini dia menjadi ketua difabel. Jadi kami orang tua, sangat bahagia. Stigma terhadap penyandang disabilitas tidak lepas dari minimnya pemahaman masyarakat tentang disabilitas itu sendiri. Melalui pelatihan perspektif difabilitas, diharapkan ada interaksi ataupun dukungan masyarakat yang dapat memperkuat inklusi sosial, dan juga menubuhkan kepercayaan diri penyandang disabilitas secara individu maupun kelompok. Awalnya itu ada pelatihan perspektif di desa, atau dari situ baru adanya pemahaman bahwa ternyata istilah cacat itu rasanya kasar untuk teman-teman difabel yang ada dalam kategori itu. Nah ketika mereka dilibatkan dalam kegiatan, baru masyarakat melihat bahwa ternyata mereka punya ketirbatasan seperti ini, tapi mereka juga mampu untuk bersaing dengan besodara yang non-defabel itu. teman-teman kita yang difabel ini, kepercayaan diri mereka itu lebih terlihat. Setelah beta berpikir, ketika kita mau memulai sesuatu, kita harus mulai dari nol. Dan ketika kita mau belajar sesuatu, kita harus melalui yang namanya kesalahan. Dan disitu beta percaya kalau beta pasti bisa. Terima kasih telah menonton!